Selamat pagi, Jemaat dan dikasih Tuhan Yesus Kristus Kita berjumpa kembali di dalam acara Hikmat Pagi Selasa 21 Juli 2020 Mari kita berdoa Bapak di surga, Bapak yang kami sembah dan kami muliakan di dalam Tuhan Yesus Kristus Terima kasih atas hari yang baru yang Tuhan kereniakan kepada kami Kami rindu mengawalinya dengan kebenaran firman Tuhan Yang akan kami pelajari bersama-sama Kiranya kami juga dimampukan untuk melakukannya di dalam keseharian kami Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa Amin Tema renungan kita hari ini adalah Kuasailah Lidah Terambil dari kitab Yaakobus pasal yang ketiga ayat 5 dan 6 Demikian juga lidah Walaupun suatu anggota kecil dari tubuh namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar Lihatlah betapapun kecilnya api ia dapat membakar hutan yang besar Lidah pun adalah api Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat diantara anggota-anggota tubuh kita Sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka Demikianlah sabda Tuhan Sering dimarahi dan dihina jadi motif Tarmuji Bunuh istri dan gorok bayinya Ini adalah sebuah judul artikel yang saya baca Mengisahkan tentang aksi pembunuhan keji Yang dilakukan oleh Tarmuji Berusia 35 tahun Warga desa Luwung Ragi Kecamatan Bulu Kambah, Brebes Ia membunuh istri dan bayinya yang baru berumur 1 tahun Yang ternyata hanya disebabkan oleh masalah sepele Tarmuji kalap karena ia sering dimarahi dan diejek oleh istrinya Pengakuannya Pelaku yang hanya bekerja serabutan sering diumpat dengan kata-kata kotor oleh istrinya Penyebabnya adalah karena tersangka tidak memiliki pekerjaan tetap Sementara Koniti, sang istri yang sama-sama berusia 35 tahun Bekerja sebagai buruh pemelihara bawang Ibu Bapak yang dikasih Tuhan Yesus Demikianlah salah satu contoh dasyatnya dampak kata-kata Yang diucapkan oleh lidah yaitu kematian Oleh sebab itulah Yaakobus mengingatkan setiap orang percaya Tentang betapa pentingnya memperhatikan perkataan kita Lidah sekalipun memang merupakan anggota kecil dari tubuh Tetapi dapat memegahkan perkara-perkara yang besar Lidah yang tidak dikendalikan alias liar Dapat dibandingkan dengan sepercik api Di antara banyak bahan yang mudah terbakar Yang akan segera menyulut api dan menghanguskan semua yang ada di hadapannya Ayat 5b hingga 6a berkata Lihatlah betapapun kecilnya api Ia dapat membakar hutan yang besar Lidah pun adalah api Ada begitu banyak dosa dalam lidah Hingga lidah bisa disebut sebagai dunia kejahatan Betapa banyak kecemaran yang ditimbulkannya Betapa besar dan mengerikan api yang disulutnya Demikianlah lidah mengambil tempat diantara anggota-anggota tubuh kita Sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh Oleh lidah seluruh tubuh seringkali diseret ke dalam dosa dan kebersalahan Oleh karena itu Raja Salomo di dalam pengkutbah pasal 5 ayat 5 Juga mengingatkan Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa Ya lidah memang tidak bertulang Tetapi cukup kuat untuk menghancurkan Oleh sebab itu marilah kita mempergunakan lidah kita Untuk kebaikan dan memberkati sesama Bukan untuk merusak atau menghancurkan Bukan lidah yang menguasai kita Tetapi kita yang menguasai lidah Dengan pertolongan Tuhan Hendaknya kita pergunakan lidah kita Untuk bersaksi tentang kasih Kristus kepada manusia Melalui kalimat-kalimat penghargaan Penghiburan, penguatan, dan teguran Yang lembut Mari kita gunakan lidah kita Untuk memelihara kehidupan Bukan untuk menghancurkan Amin Bapak di surga berkatilah setiap kami Dan mampukanlah kami Untuk dapat menguasai lidah kami Sehingga setiap kata demi kata yang keluar Dari mulut bibir kami Dari lidah kami adalah perkataan-perkataan Yang membangun Yang memelihara kehidupan Dan bukan merusak Melalui perkataan-perkataan kami Nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dipermuliakan Banyak orang yang juga boleh mendapatkan Penghiburan, kekuatan, nasihat Yang daripadamu sendiri Dan Tuhan kami percayakan seluruh hidup kami Biarlah setiap kami jemaah Tuhan dimanapun berada Juga dapat bersaksi melalui lidah bibir kami Terima kasih Bapak di surga Kami percayakan kehidupan kami Sepanjang hari ini Hanya di dalam tangan pengasian Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Amin Selamat pagi Selamat berkarya Tuhan Yesus memberkati